Hai Assalamualaikum guys King Chess balik lagi di video kali ini kali ini saya pengen bahas partai catur yang sangat epic antara Wesley Soh melawan meranial Fast Quest Ikarza ini terjadi pada 30 Mei 2015 Oke langsung aja kita masuk ke partainya ya di sini Wesley sebagai putih dan Fast Quest megang hitam permainan di away dengan pion e4 dan e5 disambung kuda f3 dan kuda f6 cuy ini adalah pembukaan petrov defense Wesley langsung makan pion dan kuda diserang balik dengan pion d6 kuda kembali ke f3 gerana Fast Quest yang memakan pion sedikit pelajaran buat kalian yang baru belajar pembukaan ini jika jawaban disini adalah menteri ke e2 kalian lindungilah kuda dengan menteri e7 karena jika melindunginya dengan pion kuda akan hilang setelah pion ke D3 Oke jawaban disini adalah pion ke D4 mengontrol petak pusat dibalas pion dan d5 menjaga kuda next gajah D3 dan gajah ke D6 keduanya mempersiapkan rokade pendeng dan keduanya rokade dimulai dari Wesley dan disambung oleh Fast Quest setelah rajanya aman Wesley memainkan pion ke c4 untuk menyerang pion D yang menjaga kuda Fast Quest menjawabnya dengan pion c6 melindungi pion benteng dengan digeser ke e1 untuk menyerang kuda dua kali di jawab gajah ke f5 menambah perlindungan kuda next menteri c2 menambah penyerangan kuda Fast Quest tidak menggeser bentengnya ke e8 tapi kuda ke d7 next kuda ke c3 menyerang kuda 4 kali kuda f6 menambah perlindungan kuda jawaban Wesley disini adalah kuda ke e5 untuk membawa kudanya ke posisi yang krusial gajah mundur ke G6 gerakan ini kurang baik ya karena membuat hitam kalah material jika terjadi pertukaran tapi oke Wesley memakan gajah dengan kuda Fast Quest membiarkan itu dia makan pion H2 dengan gajah sekat sebenarnya saya masih bertanya-tanya tentang alur pengorbanan ini tapi yang bisa kita lihat benteng udah memberi jalan kabur buat raja ya mungkin idenya jika raja kali gajah kuda G4 sekak disusul menteri ke H4 tapi oke di sini Wesley menerima pengorbanan itu disambung kuda G4 sekak raja balik lagi bukan menteri ke H4 tapi pion F kali kuda putih emang berperwira cuy tapi lihat pion F diserang tiga kali dan dilindungi dua kali jika pion maju ada menteri ke H4 Wesley menjawab problem ini dengan memakan kuda menggunakan gajah dan disini Fast Quest memainkan menteri ke H4 coba kita bahas langkah yang bisa dimainkan Fast Quest Fast Quest disini adalah memakan gajah dengan pion jika benteng kali pion baru menteri ke H4 tetap menyerang pion tiga kali disini benteng harus makan kuda karena jika gajah E3 melindungi pion benteng H2 sekak gajah F1 kuda E3 sekak ster pion nggak bisa makan kuda setelah benteng kali kuda menteri H1 sekak benteng Oke kita kembali setelah Fast Quest menteri ke H4 menyerang pion tiga kali Wesley menjawab gajah ke F3 untuk menghalangi serangan benteng menteri H2 sekak raja F1 dan benteng E8 mengadu benteng untuk memperbutkan file E setelah benteng kali benteng dan benteng kali benteng ancaman mat menteri ke H1 coba kita analisis disini serangan benteng ke file E harus ditutup jika menutup dengan gajah ke M4 dan pion kali gajah putih masih aman tapi jika sampai menutup dengan gajah ke E3 maka benteng kali gajah pion kali benteng dan kuda kali pion sekak ster oke kita kembali disini Wesley menjawabnya dengan kuda ke M4 untuk menutup serangan benteng dan ini adalah gerakan brilliant guys juga ini bukan pengorbanan ya karena jika pion kali kuda maka gajah juga kali kuda Vazquez memainkan menteri H1 sekak dan raja ke E2 disini jawaban Vazquez adalah menteri ke G1 guys saya kurang paham tujuan gerakan ini tapi sekarang Wesley bisa menyelamatkan kudanya dengan memakan pion jika menteri kali pion sekak raja D3 jika menteri F1 sekak raja D3 dan dia akan semakin aman dari kejaran perwira hitam disini Vazquez menjawab pion kali pion untuk tetap menyerang kuda dan Weisley gajah kali kuda next benteng kali kuda sekak raja F3 pion hal ini menyerang gajah dan gajah E6 sekak coba kita bahas posisi ini ada banyak cara menjawab problem ini jika benteng kali gajah menteri C8 adalah sekak benteng jika sampai raja ke H8 maka menteri ke C8 raja H7 dan menteri G8 sekak mat atau raja ke F8 maka menteri C8 sekak raja E7 gajah D5 sekak raja D6 dan menteri D7 sekak mat oke jadi disini Vazquez raja ke H7 setelah Weisley memainkan menteri C8 disini juga Ranoir Vazquez Igarza menyerah benar-benar epic case disini kita diperlihatkan ketenangan Weisley dalam mengatasi masalahnya dan jika permainan dilanjutkan ancamannya adalah menteri ke G8 sekak mat gajah dijaga menteri tapi tetap benteng harus makan gajah namun sebelum itu hitam bisa memainkan menteri D1 sekak raja G3 menteri D3 sekak dan pion menutup benteng kali gajah dan menteri kali benteng keunggulan mutlak benteng dan gajah memang milik putih permainan yang sangat menarik guys bermain catur bukan permainan yang ngegabah diperlukan ketenangan dan kalkulasi agar setiap langkahnya adalah yang terbaik dan oke lah guys sekian dulu video kali ini semoga bisa menghibur dan memberikan manfaat banyak kurangnya saya mohon maaf salam king chest terima kasih guys terima kasih terima kasih